Intro Aksi saling dorong antara petugas Satpol PP dan Masa tak terhindarkan saat peserta aksi hendak menerobos masuk ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Aceh. Dalam video amatir terlihat oknum Satpol PP mengejar dan menendang seorang peserta aksi. Akibatnya sebanyak 5 orang peserta aksi dan 1 diantaranya wanita mengalami luka-luka. Bahkan saat ada yang mencoba merekam kejadian tersebut, petugas Satpol PP marah dan menjatuhkan telepon genggam peserta aksi. Korban 5 orang, yang perempuannya dicakar ada lukanya, habis itu yang laki-lakinya disini luka berdarah, disini ada benjolan. Udah, udah dilaporkan. Ini lagi di PISUM. Itu mungkin terjadi sedikit, dorong-dorong lah. Kalau antara pembukulan itu kami rasa, ya kami juga menjaga diri, kami juga menjaga aset kami, kami juga meminta adik-adik, kami merangkul adik-adik itu agar tidak bertindak anarkis. Diketahui, aksi masa ini dilakukan untuk menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang hingga kini pelakunya belum ditangkap. Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan pabrik Indolatul, masa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman seluruh Indonesia ini membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sesuai dengan aturan masa pensiun pegawai yang telah ditentukan, yakni di umur 55 tahun. Para buruh ini meminta agar perusahaan mencabut kembali keputusan PHK sepihak agar mereka dapat kembali bekerja. Akibat aksi ini, ruas Jalan Kiwi Ciracas, Jakarta Timur ditutup. Seluruh kendaraan yang akan melintas ke arah Kelapa 2 Wetan dan Cibubur terpaksa dialihkan ke ruas Jalan Lapangan Tembak. Di Jakarta, Sofian, Ainyus melaporkan.